seperti biasa mas bro buat mas bro yang ingin tahu seberapa kelenturan atau tingkat kelenturan joran ini saya mobilis pakai ini mas bro kunci pas ya beratnya nggak berat-berat kali ini mas bro ya mungkin mas bro juga punya kunci pas di rumah bisa dibandingin sama joran-joran yang ada di rumah mas bro tingkat kelenturannya sini mas bro ini enak sekali mas bro buat menarikkan yang ukurannya sedang-sedengan ya Halo mas bro selamat datang lagi di channel Budro Fishing hari ini saya mau nge-review sebuah joran ultralight lagi mas bro kali ini panjangnya cuma 120 cm dengan merek Tornado Spinmatic mas bro joran ini saya beli dengan harga 120.000 mas bro selain itu juga di toko online tempat saya beli disitu juga tersedia joran dengan merek yang sama namun panjangnya lebih banyak sedikit yaitu panjang 135 cm dibanderol dengan harga 125.000 mas bro ya cuma beda 5.000 tapi saya milih buat beli joran yang lebih pendek ya sebelumnya kita lihat dulu keseluruhannya seperti apa ya bagian atas ini bagian bawahnya masuk kebetulan pas saya beli joran ini harga 120.000 itu udah termasuk bikin tipa mas bro tipa paralon ya enggak tahu juga ya mas bro waktu mas bro beli dengan saya beli nanti seperti apa kan waktunya beda ya kan dan seperti biasa mas bro buat mas bro yang pengen juga beli joran seperti ini saya letakin link toko online tempat saya beli joran ini di kolom deskripsi yang ada di bawahnya mas bro depannya sendiri mas bro ya ini enggak terlalu panjang jadi cocok buat mas bro yang mungkin suka mancing di kolam galatama ya atau buat mancing udang juga ini tentu sekali mas bro kalau saya sendiri sih rencanain pakai joran ini buat mancing gimana mas bro ya ala-ala string mancing seperti video saya yang ini mas bro ya kalau enggak ya nanti di akhir video mas bro bisa tonton videonya seperti apa ya sebelumnya sih saya pakai joran handmat yang enggak seberapa ini mas bro coba kan ya karena handmatnya abel-abel gimana mas bro ya enggak terlalu bagus jadi saya beli joran ini buat ya buat biar enggak bosen aja mas bro kalau ini saya bikin panjang cuma 100 cm mas bro oke seperti apa joran yang saya beli ini keseluruhannya dari atas sampai bawah kita langsung lihat aja mas bro oke mas bro ini dia jorannya alasan kenapa saya beli joran ini ya selain murah ya unik juga mas bro foto tipe ini mas bro sambungannya dia di tipe bootjoin yang biasanya kalau bootjoin itu ya yang saya tahu sering yang sering pakai ya buat joran joran jigging mas bro tapi ini joran seperti ini tipe sambungannya bootjoin mas bro dan joran ini juga one piece bukan yang sambung dua itu mas bro dan tipe handlnya ini ya American style ya mas bro bisa dilihat ini bahan handlnya ini full cord buat real seatnya ini seperti ini mas bro belum Fuji ya bagian bawah sini polos enggak ada apa-apanya mas bro langsung ke sini kalau bentuknya seperti mas bro setelah lilitan ini ada mereknya mas bro Spinmatic 120 ini ada tornado oh dari tornadonya enggak kelihatan mas bro oke nah disini ada spesifikasi jorannya mas bro untuk kekuatan joran 1-4 lb nah dia seperti biasa ya ada kayak peringatan bahwa joran ini enggak bagus banget pas hujan mas bro ada lilitan lagi perbaduan antara benang merah dengan keemasan mas bro ini ringgat pertama ini apa ya mas bro kayak controlnya disini ada semua tulisan peringatan-peringatan ini mas bro oke lanjut lagi ini dia eh ringgat kedua ringgat ketiga keempat kelima keenam titik top ringgatnya ini seperti ini mas bro ya sebenarnya saya kurang suka ya dengan model yang seperti ini kadang-kadang bisa bikin berlibet-libet senar pancing kita ya ya cuma gimana mas bro ini yang ada oke selain itu di channel ini juga udah banyak video review alat pancing video tes alat pancing yang yang saya review ataupun ya banyaklah mas bro video video semua tentang ikan kayak mancing ya kelihatan obdor mas bro kalau mas bro suka ya tinggal subscribe aja ya oke mas bro mungkin cukup sekian review kita kali ini semoga bisa memberikan referensi buat mas bro yang lagi nyari-nyari joran baru dengan spesifikasi ya yang mendekati dengan joran ini jangan lupa subscribe comment dan like mas bro jangan lupa juga di share ya